Intro Ini aku bacain pertanyaan dari temen-temen di IG Pokoknya jangan awal jumpa dengan aku Ada ya, ini lo tak tanyain ya? Lalu ada Apa-apa, nah? Ini ada yang mau ada Halo, sekali Pertanyaan spesial nanti Tidak ada masalah Ada yang mau ada Ini tadi sih Ini dari Bowo.Samin12 Mbak Anissa awal ikut nyopalaku ada di tahun berapa? 2015 Itu mulai fokus Tetap? Mulai tetapnya masih ikut terus Aku ini gak harap ya Eh, enggak ada yang Itu 2005 2015 Kalau sebelumnya, sebelum 2015 kan masih Masih kadang ikut, kadang masih di job Kadang datang di jupa-jupa, kadang di mana gitu Kalau Rambi 2015 sebelum saya menikah sama Mas Dhani itu sudah Kemarin kan sempet 2015 itu kan ikut jupa-jupa Terus sempet break, ya kan? Break nyanyi berapa lama kan? Oh sebelum itu mbak Itu sebelum, sebelum dengan jupa-jupa Sudah tolong Sebelum kan? Saya mengetemu aku, ikut baju, terus habis itu kok langsung gak ikut Itu sebelum Sebelum cerut Sebelum Sebelum tetap Sebelum tetap itu Iya, sebelum tetap itu Kalau itu gak usah dibangun Sebelum tetap itu Aku usah tetap itu gak ternyata Next Gak penting Terus tanya ini Di Didon 6-9-6 Kapan mampu di Jateng? Di Jateng aku insya Allah nanti Itah menda 18 Jateng belas Misu ini aku sudah Tapi live streaming sih Sekarang banyak kan gitu ya? Karena Jawa Tengah belum dapat izin Live streamingnya tapi kesana dulu? Gak tau aku mbak Aku gak tau orkestnya Pokoknya Berarti nontonnya dari rumah Iya Tapi bisa ya dateng ya Bisa aja Boleh? Boleh lah balik pak Banyak lah Aduh gak tau Kalau itu? Yuk pahal apa udah ada Jateng? Belum Soalnya orkest gede sih ya? Iya, memang susah Orkest besar itu Memang Kalau orkest besar kan berpotensi banget untuk mendatangkan masa Soalnya Jadi susah gitu guys Jadi harap sabar kayaknya tahun depan Tapi Lupa 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 ini Gak bikin channel ya? Ehm Kayaknya gak Rara Cuman di Rara Rara official Ini mau berarti ketanganan kalian Bisa Sabar dulu Sabar atau ke Rara Nabilah ini Aduh ini rotu rahasia ini Dari Nurul.lativa.129 Pengen tau nih Mbak Ria Kak Andisa Rama Umumnya berapa sih? Soalnya kelihatan masih muda beli ya Wow Oh saya tidak masalah ya Lu tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tiga puluh sekian? Eh siapa? Tiga puluh empat Tiga empat Masih muda kan? Masih unyu-unyu kan? Hmm.. Hmm.. Yang penting kan masih tetap dekat Ria sama Mbak Ria Ini dari JTJ Underscore Yorah Mbak Ria Mesti kan membuat album ya sama Mbak Ria? Enggak Mbak Ria Vlog aja Dari Amec underscore downloaders underscore kendal, Mbak Ria Mustika mau tanya awal pertemuan Mbak Anissa sama Mas Dhani Kepo ya. Sebenarnya ketemu Mas Dhani itu ada tidak sengaja, kita tidak pernah kenal sama sekali Mas Dhani itu dulu di JTV Produser? Produser di JTV. Mas Dhani itu yang bikin stasiun dangdun dan aku juga ngelupet di stasiun dangdun Iya kan lo bintang-bintang tetangnya stasiun dangdun Gak pernah ketemu yang namanya Mas Dhani, namanya juga aku gak pernah denger, Mas Dhani pun juga gak pernah ketemu aku dan gak pernah denger nama aku Gak pernah denger nama aku, Mas Dhani 2010 sudah keluar, aku 2002 sudah di JTV, 2002 itu aku sudah dangdutkan di JTV Mungkin sampe belum sengetop ini ya kan 2002? Dia karena mungkin sedikit antipati dengan dangdut, tapi bikin dangdut dulu juga kan ya Dia bikin acara stasiun dangdut yang bikin Mas Dhani Jadi gak pernah ketemu, aku juga gak pernah kenal, Mas Dhani juga gak pernah denger nama aku, aku juga gak pernah denger namanya Mas Dhani Maksudnya aku tuh habis, habis putus lah gitu ya, sudah selesai hubungan dengan, ya gak usah diceritakan Maksudnya Allah akhirnya mau pertemukan dengan Mas Dhani yaitu melalui Mbak Leni Pokoknya aku 2 bulan, kenal sama Mas Dhani 2 bulan, langsung dilamar, langsung nikah Gak pake lama, jadi aku merencanakan pernikahan itu di dalam nyanyi Nyanyi 1 bulan di Jawa Tengah Oh sambil nyanyi sambil planning ini gimana Semua gedungnya gimana Bener-bener sendiri Tendangan nih Jadi serba cepat pertemuan dengan Mas Dhani juga ditemuin sama temen Allah menjodohkan begitu udah cocok, link gak pake lama Langsung Mas Dhani oke, setelah pulang dari Jawa Tengah yang 1 bulan itu Pulang langsung 2 hari, Mas Dhani bawa semua keluarganya, lamaran, sudah tentuin tanggalnya Ya sudah, jadi perjalanan nyanyi juga itu sambil mempersiapkan semuanya sendiri Dari gedung, dari... Berdua? Ya, berdua sama ibuku juga kan, Mas Dhani kalau ikut gitu Jadi Kwade, Catherine, semua sendiri Bikir diri sendiri Jadi malem nyanyi siang foto briwet Ya Allah Besok gini undangan disitu Ya wis kayak gitu ya Alhamdulillah semuanya lancar Semuanya lancar Itu kayaknya nikahnya pas terame-rame nyajuk juga kan? Kayaknya aku itu ngajinya ke Putra Buana waktu itu Jadi temen-temen kaget Aku gak pernah kemang terus nyanyi, ngopel, ngopel, ngopel Tapi tiba-tiba aku kasih undangan Temen-temen yang kaget kapan mempersiapkannya Ya itu tadi Sambil jalan Dipikir pake BO ya Mbak? Enggak Kita sendiri Jadi sejalan sendiri Bener-bener waktu di pepet-pepet-pepet Semua sudah Lu wancar Gedung bisa Semua itu datang Alhamdulillah begitu Jadi gedung ada Hari yang aku pengenin ada DP selesai Kuade langsung DP selesai Make up selesai Baju undangan, catering Semuanya seret Beres Selesai Jadi Bismillah Nanti perkenalan 2 bulan Persiapan 2 bulan Langsung nikah Ya Udah pake lama Tercepat Tercepat Alhamdulillah Sampai sekarang Udah 4 tahun Aku sama Mas Dany Alhamdulillah Amin Ya Allah Sampai mau Mudah-mudahan Sampai ketemu Sedunia Sesurga Ya kan? Jalan yang awal Next Next Pertanyaan buat Mbak Nisa Rama Gimana sih Mbak Perjuangan jadi sosok penyanyi dari 0 Sekarang dikenal banyak orang Tukup kesah Dan kesannya gimana? Hihihi Mbak Nia Salam dari fans Mbak Anissa A.R.L. Kerembang Apa itu tadi Mbak Nia? Tukup kesah Dan kesannya Selama dari penyanyi Menurut saya ini Ini maksudnya Gimana caranya kita? Dari awal nyanyi Mbak Mungkin apa ya ini? Tukup kesah Kesannya Ya Perjuangannya Ya Yang jelas Enggak 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 mudah Perjuangannya Yang jelas Karena aku Ya perjuangan lah Penemu bakat yang sesungguhnya itu sebenarnya ibuku sendiri Ibu saya sendiri yang mendukung aku dari 0 kecil itu ibu saya sendiri Saya berdua dengan ibu saya Dari belum punya kendaraan Dari cuma naik angkot Naik taksi Naik beda Sudah Berdua sama ibuku Sampai Lomba Aku kan berawal dari lomba-lomba Dari festival Lomba-lomba Kayak gitu Aku sekolah ibuku yang daftarin Aku sekolah ibuku yang daftarin Aku daftarin lomba Aku daftarin lomba Jadi aku kan sekolah Berarti ibu ini ya Aku support banget ya Maksudnya Aku pengen gitu ya Iya Seneng Ibu kan seneng dapur Terus Aku kalau di dapur Bantu-bantu ibu waktu di warung Aku kan seneng nyanyi-nyanyi kayak gitu Jadi terus di ikutin lomba Dulu kan ada banyak sih mbak Kalau lomba kan radio-radio Ada PAMI Ada kontak dangku TVRI Mbak Ria kan Tahu lah Mbak Ria kan Mbak Ria kan ini sudah senior dulu di Amita kan Buking vokal Tapi kan itu kan sempat merajai lomba Oh jangan salah Jadi dari situ semuanya Perjalanan waktu susah Seneng Semuanya Dilakuin Pokoknya sama ibuku Berdua aja Itu Jadi Dari bikin baju Dari 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 apa ya Sepeda motor pertama itu dapet lomba Dari JTV itu Ya Sepeda Kina Sampur jadi bersama Ya gitu lah Alhamdulillah Jadi Sampai punya motor Punya motor itu aja Punya motor beli sendiri itu sebenarnya minta ampun Sudah belum punya mobil loh ya Itu jauh itu Jauh banget Jadi jari jaman Soroh lah Soroh dari Suramadu itu belum ada Suramadu belum ada Naik kapal Kan kita naik kapal kan Sekolah pulang jam 6 Sekolah itu setengah 7 Jadi gak pakai mandi gak pakai apa langsung pakai baju sekolah Berarti Madura itu sampai SMA ya SMP SMP Iya sih SMA kelas satuan lah Baru-baru ya Baru-baru 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 lulus SMP Sudah Sudah di Madura Jadi Terus di Luwakoni segala macem Tapi tetep Tetep lomba 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 Itu ikut lomba Akhirnya Menang Menang-menang banyak yang menang Menang-menang menang juara saat seperti itu Suramadu kan Tuhan sendiri Masya Allah Jadi akhirnya terus ketuk tular awalnya kan Mbak Jadi orkes-orkes gitu Banyak yang tahu Ikut ini ikut ini Ya akhirnya Allah memberikan jalan seperti itu Mulai naik itu pas ikut orkes Keteranggohan ya Ya 2007 ya itu Pulang dari KDI itu 2006 kan Tergunakan ikut KDI Itu aku sudah terakhir lomba Setelah itu aku sudah gak ikut Lomba-lomba lagi Terus Diajakin Ini siapa Anaknya Almarhum S. Ahmad Itu Bang Ali Di Putra Buana Bosnya cocok Begitu Jadi Ya sudah Seiring berjalan waktu Ya Alhamdulillah Banyak yang kenal dari Putra Buana Sampai ikut Lumpa Lapa Sampai Sekarang Trademark Penyanyi Dambut melancolis Selain Bali Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terus Terus aku mau nanya Pertama kali bayarannya terkecil Pertama kali bayarannya 50 ribu Ya Lumayan ya Mulai nyanyi berarti umur Ya Mulai nyanyi Mulai Ikuti Lomba-lomba Ya itu tahun 1999 Kalau gak salah Berarti Enggak dari kecil loh Enggak Enggak dari SD Enggak Enggak Muntiara terkendang Judul 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 Terus Sang band itu Mengidolakan siapa Di musik dalam peti Banyak sih Mbak Cuman diantaranya adalah Bunda Yunita Babi Bukan senang banget Banyak terinfluence Ya Tucuk nada-nada tingginya Senang aku soalnya Mbak Dari SMP Aku Lomba-lomba itu Mesti pake Lantunya Bunda Yunita Babi Bunda 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 Bisa dari Duna Nah itu dia Alhamdulillah Mimpi yang jadi kenyataan Pokoknya Madura itu Kalau gak ada Anissa Kayaknya ini belum Lengkap ya